Pemirsa jelang hari ulang tahun keberdekaan Republik Indonesia yang ke-79, pedagang bendera merah putih serta umbul-umbul di Kabupaten Batanghari sudah mulai tampak ramai berjualan. Namun mendekati hut RI tersebut, pedagang mengklaim saat ini penjualan masih tergolong sepi peminat. Pedagang bendera merah putih di wilayah kantor Bupaten Batanghari di Jalan Jenderal Sudirman, Kejamatan Muara Bulian, sampai saat ini masih mengeluhkan sepinya pembeli. Salah satunya seperti yang dialami pedagang bendera asal Garut Teteng Soehendar. Ia mengatakan dirinya berjualan sudah hampir tiga minggu, namun pembeli masih tergolong sepi. Hal tersebut diakuinya dikarenakan saat ini penjualan benderanya kalah saing dengan penjualan online, sehingga hal tersebut sangat berpengaruh sekali terhadap penjualan. Sepinya pembeli ini juga diakuinya sudah terjadi selama dua tahun berturut-turut ini. Ya, ketengwannya masih kayak gini-gini aja, belum belanjanya, belum ada seperti kantor-kantor biasanya sering belanja. Sekarang mah, belum ada lah, belum ada nampal yang dari kantor-kantor mah. Belum ada yang belanja lah, istilahnya mah. Yang besar-besar, belum ada yang keluar. Bun, barangnya juga masih banyak. Bahwa Sekarung juga, sampai sekarang, masih diketengwan lah, barangnya juga masih banyak. Telat lah pembelinya mungkin, entah gimana lah, saya juga kurang tahu. Kalau untuk tahun sekarang ini, ya mudah-mudahan lah ke depannya gitu kan. Lebih dipercepat lah yang belanja itu telat-telat kayak gini kan. Jadi kita jualan di sini juga, bukannya mau main-main. Ya, cari-cari rejeki tahun sekali, tetap tahu ada rejekinya gitu. Ya, abis, mau gimana? Penjualan tahun sekarang ini masih belum bisa ngomong apa-apa. Saya mah sekarang mah, yang jelas. Persaingannya sama online, ya sama TikTok itulah. Udah ngerusak harga, terus kita di lapangan juga pada rusak harga juga. Ada yang nawarnya 10 ribu, ada yang nawarnya 4 ribu, ada yang nawar 7 ribu kan. Saya bingung ngomong ngejual bagaimana. Dan bahannya juga beda tuh sama yang di TikTok itu kan. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa untuk tahun sekarang mah. Sementara itu, untuk penjualan sendiri, dirinya menilai selain bahan bendera yang berkualitas, pedagang juga terpaksa membanting harga biasanya bendera ukuran kecil di harga 45 ribu rupiah, sekarang bisa menjadi 35 ribu rupiah. Sedangkan untuk pendapatan dalam sehari, paling besar hanya meraup 200 ribu rupiah, bahkan tidak terjual sama sekali.